itu bukan diskonto tapi premium terus kolom E itu bukan 200 juta dikurangi D tapi 200 juta ditambah D udah diganti terus yang kolom B itu bukan 10% tapi 6% banyak yang keliru itu sama untuk kolom B beban bunga yang periode pertama itu bukan 3 juta tapi 13 juta kurang 1 itu terus juga yang kolom E yang bawah sendiri yang ke periode ke 9 itu 203 juta 772 bukan 200 juta sudah diganti semua sudah diganti belum sebentar oke saya ketik selamat menikmati 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 Waalaikumsalam Iya mbak, gak apa-apa Iya mbak, gak apa Iya mbak, gak apa Dikanti dulu, biar gak salah Sama yang terakhir, biasanya pembulatan Dan caranya sama ya Kayak tadi amortisasi di sponto Suara siapa mbak Ini dia yang barusan dateng lagi Sama yang terakhir, biar gak apa-apa Sudah Ini mau ditanyakan sampai sini Untuk cara Mencatat amortisasinya ya, sama Beban bunga premium Pada kas Nah ini yang kegiatan belajar 3 Juga Cuma teori aja Dibaca sendiri ya mbak Nanti pipipinya Waalaikumsalam ya, gak apa-apa mbak Oke, untuk modul 9 Ada yang mau ditanyakan gak Sebelum kita masuk ke modul 10 sama 11 Gimana Dia mau ditanyakan Dia yang kurang paham Lanjut, yang lain gimana Dia mau ditanyakan gak Ya, lanjut ya Gimana, gimana, gimana Yang lain, yang lain Halo Ada 14 orang Kenapa yang menjawab Cuma orang 4 6 5 Oke Kalau gak ada Saya lanjutkan ke modul 10 ya Nah modul 10 ini agak sedikit lebih rumit Dari yang sudah kita pelajari Kan kemarin kita sudah belajar perusahaan jasa Sudah Perusahaan dagang Sudah Ya kan Nah sekarang kita belajar tentang perusahaan manufaktur Perusahaan manufaktur kan berarti dia memproduksi Suatu barang Nah itu Nanti disini ini pencatatannya Itu kita mencatat Kayak biaya produksinya berapa Kan kalau produksi Itu ada bahan baku Tenaga kerja dan sebagainya Jadi untuk modul 10 sama 11 Ini tentang angkutansi manajemen Jadi intinya tentang itu Nah ini akutansi manajemen Nah bedanya akutansi manajemen sama akutansi keuangan Kalau akutansi keuangan itu kemarin kan untuk pelaporan untuk pihak eksternal Pemakainya, pemakainya, pemakainya Yang pengen tahu laporan itu adalah pihak eksternal Tapi sedangkan kalau untuk akutansi manajemen Yang pakai laporan itu ya pihak internal sendiri Pihak manajemen perusahaan itu bedanya Nah tipenya kalau yang akutansi keuangan kan laporan keuangan Tapi kalau yang akutansi manajemen itu laporan internal Terus frekuensi pelaporan itu kan kalau yang akutansi keuangan itu Bisa setengah tahun Nah kuartalan atau per tahun Kalau yang akutansi manajemen itu sesuai kebutuhannya Tuh tadi Itu beda-bedanya ya Terus kalau yang akutansi keuangan itu pelaporan terkait dengan bisnis secara keseluruhan Sama kalau yang akutansi manajemen itu hanya subunit dari bisnis tertentu Subunit tertentu dari sebuah perusahaan Terus kalau akutansi keuangan harus diaudit Tapi kalau yang akutansi manajemen gak perlu Jadi kayak hanya untuk kebutuhan internal perusahaan aja Nah ini fungsi-fungsi manajemen ini saya kan sudah belajar Nah ini yang harus diperhatikan dan diingat-ingat Konsep manajemen biaya Nanti mbak-mbak semester berapa ya Semester 6 kalau gak salah itu akan dapat Dapat akutansi manajemen dan semester 5 Itu ada akutansi biaya Yaitu membahas lebih detail tentang ini Nah disini basicnya Hanya dasarnya itu tolong diperhatikan Supaya nanti kalau belajar lebih lanjut